Halo Sobat Kuyo, kembali lagi di Podcast Kuyo Nah, seneng banget nih gue akhirnya balik lagi di Podcast Kuyo Tapi kan biasanya Podcast Kuyo itu ditemenin sama Nadine ya Kali ini ditemenin sama gue, Fian Dan gue udah kedatangan penyanyi, pendatang baru yang keren banget Dan kalian juga pasti penasaran, langsung aja Iya, ini dia, Jamesy dan Jasmine dengan Jeja Hai Iya, terima kasih tepuk tangannya, temen-temen Oke, apa kabar nih buat ke Jamesy dan ke Jasmine? Baik, baik Baik, apa kabar? Baik, Alhamdulillah gitu Terus, lagi sibuk apa nih? Nah, hari-hari ini aku lagi sibuk ya producing lagu sama Jasmine Oke, sama ya? Iya, kita lagi planning mau bikin EP, jadi bikin lagu setiap hari Iya Oke, udah mulai progress lagi ya Padahal kan baru release single baru ya? Iya Yang Everything itu Iya Oke, langsung aja Sobat Kuyo, kita masuk ke pertanyaannya nih Buat kalian berdua, kalo ngomongin soal musik nih ke Jamesy dan ke Jasmine Kan emang sekarang udah terjun ke dunia musik ya Kira-kira siapa sih sosok yang meng-inspire kalian untuk terjun ke dunia musik? Kalo aku sih Muramasa, Jayden, Daniel Caesar, Frank Ocean, aku suka semua Kalo aku sih suka banget sama Nicky Oh, Nicky Iya Jadi dia pastinya inspirasi aku buat masuk dan terjun ke dunia musik Oh lagu Nicky apa yang paling ke Jasmine suka? Aku suka Low Key Low Key? Gak suka La 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 Lose You? Suka semua Oh, susah ya bang ya Kalo kayak James gak suka Act The Act Rising? Suka, suka banget Warren Hugh suka juga Rich Brian Rich Brian Oke, next question Ada ga lagu-lagu yang dulu yang sampe sekarang kalian ga bisa lupain? Dari Act The Act Rising atau apa aja? Yang, ya, centuries lah 90, 2000-an Hmm, sulit ya Harus dipikir-pikir dulu gitu Oke, mungkin bisa ke Gajunzin dulu Aku sih suka banget sama lagu Where's the Love Black Eyed Peas Dari dulu, dari kecil Yes, itu lagu pertama yang aku pelajari Oh gitu ya Aku juga suka sama Black Eyed Peas yang jadi soundtrack film Marmode itu apa ya? Apa ya? Ya, itu pokoknya Black Eyed Peas juga Nah buat kak James nih, udah ketemu belum nih? Kalo aku kayaknya album Guns N' Roses, Appetite for Destruction deh Guns N' Roses ya? Salah album itu? Iya, itu gila keren banget Soalnya dari dulu papa suka setel itu Oh gitu ya, jadi turunan dari papa ya Aku suka setel itu sama lagu yang November Eyed Oh November Eyed Itu galau banget Galau banget Oke nah, kalo ngomongin soal Kak Rip nih Kak James dan Kak Jasmine Kalian berdua ini kan awalnya kan Udah kenal kan dari dulu ya? Iya Kenapa kalian memutuskan untuk karir duo? Kenapa gak sendiri-sendiri? Karena aku udah denger lagunya Kan kalian berdua sama-sama bisa nyanyi nih Kenapa gak sendiri-sendiri gitu? Menurut aku sih Kita memutuskan untuk jadi duo Karena kita saling mengisi satu sama lain Saling kompliment Jadi ya lebih enak aja gitu Punya duo daripada sendiri Kalau ada sesuatu yang kurang Bisa ditambah oleh orang lainnya gitu Oke Kajim juga sama gitu ya Iya sama gitu Jadi udah dari dulu udah ada tembis tadinya ya kalian ya? Keren Nah JJ ini kan udah rilis lagu Yang video Everything Ini single pertama ya? Iya Oke Di lagu ini tuh apa sih yang pengen kalian sampaikan? Dan sebenernya lagu ini bercerita tentang apa sih? Kita nulis lirik lagu ini berdua Tapi ya makna lirik aku sama lirik James Emang agak berbeda gitu Oke Jadi lirik aku tuh tentang Kisah cinta yang gagal Dan dengan lirik ini aku pengen Mengasih pesan bahwa Putus cinta tidak harus selalu dilihat dengan konotasi negatif Bisa dilihat sebagai pengalaman hidup Dimana bisa dipakai untuk masa depan gitu Oke berarti ini two perspektif ya? Iya Oke kalau kajim apa perspektifnya nih? Em.. cerita aku sih agak fiktif Tapi ya maknanya itu hampir sama lah mirip Oke berarti sama-sama dari pengalaman ya? Iya Kayak Taylor Swift ya Yang cerita soal mantannya Keren keren Nah baik juga nih yang penasaran Sobatku Yo ya Untuk buat lagu nih kalian Dari mana sih inspirasinya? Ya kita jamming aja di kamar Jadi tiba-tiba muncul gitu Sebenernya dari pengalaman sehari-hari juga sih Atau kita juga bisa mendengar pengalaman temen Terus itu juga bisa dijadikan sebagai lagu buat kita Betul Betul Berarti ada pengalaman dari cerita orang lain juga ya? Iya ada Keren Betulnya nih kalau lagi buat lagu nih ya Itu referensi musiknya? Dari mana sih kalau JJ sendiri? Aku sih sukanya murah massa Tapi yang buat single everything ini Waktu itu aku dengerin lagi ngedengerin MGK Machine Gun Carry Yang pop-punk Pop-punk gitu lagunya Jadi gitarnya itu lebih ke rock Berarti suka pop-punk juga ya Kak James? Iya Oke Enggak nonton nanti yang di Las Vegas Ketika kita muda? Jauh-jauh Jauh ya? Oke dah Ternyata aku kan udah sempat stalking dulu Instagram kalian ya Ternyata kan kalian punya kegiatan lain nih Kalau Kak James dengan survei Kalau Kak Jasmine dengan modeling Nah gimana sih cara membagi waktu kalian yang punya kegiatan Kegiatan masing-masing itu? Dari Kak James mungkin? Aku sih surfing udah jarang lagi Udah jarang surfing lagi Soalnya udah di Jakarta Aku lebih fokus ke producing Gak bisa surfing di Ancol ya? Enggak Kalau Kak Jasmine? Kalau aku sih sekarang ini emang fokusnya kepada musik Terus kalau ada waktu luang Aku kasih buat modeling Tapi ya udah lumayan jarang sih lebih fokus ke musik Karena ini juga passion kita jadi Penuh hati Udah passionnya di musik ya Nah tadi kan kalian udah ngomong Udah punya chemistry nih Punya kekompakan juga Nah gimana sih cara Kalian menjaga kekompakan itu sendiri? Ya saling Men support Satu sama lain Ya saling mengalah juga Oh iya Kalau ada yang pendapatnya lebih kuat Ya satunya Oke dengerin ngalah Itu sih bikin kita lebih kuat sebagai duo Nah berarti itu cara kalian untuk mengatasi perbedaan pendapat ya? Iya Dengan mengalah satu sama lain Biasanya sering ngalah siapa nih? Beda-beda situasi Oh tergantung situasi Tergantung situasi Oke Nah aku mau tanya juga nih soal fenomena yang sekarang ini kan Kalian kan lagi melakukan promosi juga nih Di single pertama kalian Nah gimana pendapat kalian soal fenomena Yang gimana musisi itu Dan penyanyi udah mulai promosi lagunya di digital Kayak kita nih sekarang ya kan Di YouTube Nah gimana menurut kalian? Kan kalo dulu kan musisi harus promosi lagu di radio Walaupun tetep sekarang ya di radio Terus juga dulu Mungkin lebih ke TV kali ya kalo dulu ya Masuk acara talkshow gitu-gitu kan Nah sekarang udah di digital Udah ada TikTok, YouTube Nah gimana menurut kalian soal fenomena ini? Kayaknya zaman sekarang Musisi-musisi baru itu lebih Mudah untuk dicari lah Soalnya platformnya banyak banget Ada Spotify, ada Instagram Facebook, YouTube Ya jadi Promosinya bisa dimana-mana aja Oke, kalo ke Jisby? Menurut saya sih Platform pada zaman sekarang udah lebih luas Jadi kita juga dapet kesempatan untuk Nge-share lagu kita ke lebih banyak orang Mask-nya lebih banyak Penontonnya lebih banyak So I think it's great Like lucky us Iya ya Tapi udah coba ke TikTok lho Ya kayak lagu kalian dijudin sound TikTok Itu kan lebih mudah untuk viral ya Iya betul Tapi agak susah sih Oh gitu Harus past timingnya Pengen sih tapi belum Iya I think kalo misalkan nanti viral di TikTok Itu jadi back sound-back sound yang Iya Betul Itu ya Oke nah Aku juga mau nanya soal genre nih Di Indonesia ini kan genre macem-macem kan Ada jazz, ada dangdut Iya kan Nah menurut kalian gimana sih soal genre-genre itu? Soal jazz sama dangdut? Iya maksudnya kayak Di Indonesia kan banyak nih penyukainya nih Mau jazz mau berbagai macem lah gitu kan Gimana kalian menanggapi Genre yang berbeda-beda gitu? Kayak orang-orang tuh suka dangdut Terus suka jazz terus juga suka yang musik kalian gitu Pop Itu kan agapan kalian Cukup menarik sih Soalnya aku juga suka jazz, suka rock, suka pop Jadi Varian musik itu banyak Jadi Orang-orang itu milihnya bebas Iya dan kita Tidak Tidak Tertepat pada satu genre doang Iya Kita harus saling mengapresiasi semua genre Karena Even though itu beda sama kita Kita harus Ya Mendengarnya dengan Open mind Dengan Cara yang bisa Ya mengapresiasi lagu-lagunya Nah oke masih bahas soal genre nih Kalian ini kan lagi di pop ya? Seterusnya pop? Atau nanti kalian akan explore lagi Akan masuk ke jazz gitu? Iya Kita nanti coba paling RnB RnB ya? Iya Tapi sekarang lagi masuk tuh RnB ya Iya RnB lagi Contohnya Ethic Rising tuh kayaknya gampang banget kan masuknya kan? Betul Oke berarti nanti akan ada Musik-musik baru ya kan? Sobat gue bisa tunggu nih Dari Jeja Oke nah tadi kan Sempet menyebut Dangdut nih Kak Nih ya Kita ini kan Kuyo punya Talent Management Yang namanya 4U Nah 4U itu Punya Gruben Dangdut nih Ini dia Team 7 Team 7 Ini mereka ini tujuh orang ini muda-muda loh Kak 15 sampai 21 Terima kasih Sampai ngomong James Ayo Gimana Mungkin nanti salah satunya nonton Kita kan ada yang kontak ada yang DM kak James kan? Sialah Hehehe Nah Jadi kita mau nge-react nih Karena mereka baru nge-react nih Karena mereka baru nge-react single pertamanya yang berjudul Makan Aja Itu Cinta Gitu Wah Eh Wow 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 Ini tempat syutingnya dimana? Di Taman Mini Indonesia Di Wida Brand ya Kestel-kestel gitu ya Brand banget ya Produksi luar negeri Dengar lo aku harus sabar Dengar lo aku harus tegang Tapi agak elektronik gitu ya Iya Ada thread-threadnya Modern Dangdut Ini nama genrenya akulturasi Dangdut Iya Krap Dangdut Nanti ada surprise yang bikin Mungkin lebih Wow Aku putus cinta dengan bungga Masalah bagiku Tapi masalah bila untukmu Tak ada lagi cinta di dalam hatiku Tak ada lagi rasaku padamu Makan aja tuh cinta 전�on 있으면 Makan aja tuh cinta Kesimpulan Ini tuh bisa dibikian sebagai dance tiktok ya Kalau missed tiktok ya Sudah ya Sudah ada Aganya lumayan lah tapi miringnya unik sih ini gimana ini itu masih bagian tahun ini tapi ini temanya Bali ya Hai teman ini tuh di di Jakarta sini kayak cani-cani gitu kalau ini tuh kayak mini Indonesia ada rapnya juga iya gitu namanya akulturasi dangdut foto joget ya kalau dengar lagi kayak gini ya ini grup bandnya dari mana? grup band ini? maksudnya asal daerahnya maksudnya dari mana-mana nih ada yang dari Ambuk juga dari Kalimantan juga cantik-cantik ya? iya mereka tuh di Karantinya dulu oh iya oh kayak korea dong kan kayak k-pop gitu kan dipilih-pilihan jadi orang-orang yang dibuat saya peningin gak orang-orang yang dipilih bagus sih bagus banget sih tempatnya produksinya juga bagus banget produksinya bagus banget silah itu itu luarah Terima kasih. 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 Dan buka platformnya langsung dengerin Geja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.